Sudah tahu kan ada berapa planet di sana? Satu, dua, tiga, sepuluh. Ada miliaran planet. Kok bisa Tuhan pilih bumi? Apa namanya itu? Sudah dipilih. Namanya apa? Reis, Anugrah, Kasih Karunia. Dari awal bumi dipilih sama Tuhan. Yang luar biasa, waktu Tuhan memilih bumi, dan waktu dia ingin mengkoloni sorga, dia ingin mengujudkan sorga, yang pertama kali Tuhan lakukan adalah membentuk keluarga. Nah tugas kita di situ, para iman, para kepala keluarga, makanya kita penting bicara urusan keluarga. Benarkah kita mewariskan iman kepada anak-anak kita? Apakah kita cuma sibuk mau mewariskan aset-aset kita di bumi? Jadi, gak salah sih tinggalin aset, tapi yang paling penting tinggalkan iman. Tinggalkan value. Itu yang paling penting. Aset gak punya, gak apa-apa. Dia punya masa depan sendiri bersama Tuhan. Nah kita mesti menganggap ini nih. Nah Tuhan membentuk keluarga sebagai lembaga pertama di muka bumi, terus di situ dia menerapkan prinsipnya, yaitu diri tunggal. Betul kan? Makanya Bapak dikasih ibu, kemudian dikasih anak. Apa tujuan kita ini wakil daripada gambaran, daripada tempat Bapak kita di sorga? Romba 14 dan 17 mengatakan sebab. Nah sekarang kita ngomong apa yang terjadi di sorga, bagaimana dengan keluarga kita? Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Jelas ya? Kenapa Paulus nulis? Untuk mengingatkan kita kembali. Waktu kita mengejar kerajaan Allah di dalam, menghadirkan sorga dalam keluarga kita, ukurannya bukan makanan dan minuman, tetapi lebih kepada soal kebenaran. Apa itu? Kehadiran sorga dalam keluarga kita terwujud lewat kehidupan yang dibangun, di atas injil, yang akhirnya bisa menghasilkan damai sejahtera, sukacita oleh roh kudus, itu otomatis jadi bagian satu paket. Terima kasih telah menonton!